Halo teman-teman Youtube, balik lagi bersama saya di channel MainMobil. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas mobil dari Eropa yang modifikasinya keren banget, parah. Jadi kita bakal bahas mobil sedan Eropa yang basicnya sebenernya gak mahal-mahal banget, tapi ini udah hampir keseluruhan modifikasinya udah banyak dari eksterior, interior, pokoknya pantengin terus lah videonya sampe abis. Dan sekarang gue lagi ngobrol sama ownernya langsung, ini dengan siapa? Halo, gue Fahri. Fahri, oke. Ri, ini udah pasti yang ngeliat di jalan bakal nengok nih ya? Betul. Nah, ini mobil basicnya sebenernya apa, Ri? Ini mobil basicnya BMW M46 318 M43 tahun 2001. Oke, M43 tahun 2001. Itu basicnya, pas beli kayak gitu. Standar. Standar, ting-ting. Oke, nah ini sejarahnya gimana, Ri? Mobil tiba-tiba jadi cakep banget deh. Jadi ini gue bayarin mobil temen gue, udah ngejogrok di bawah pohon itu sekitar 2 tahun setengah. Oke. Setelah itu gue bangun, gue rapihin semua sampe seperti ini. Prosesnya itu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Oke. Dan juga udah 5 kali ngecat. 5 kali ngecat? 5 kali ngecat. Tapi warna yang sama atau beda-beda? Beda-beda. Ini warna terakhir. Oh, ini warna terakhir? Iya. Sebelumnya warna biru terang, terus juga biru terang, biru terang. Yang pertama biru donker warna aslinya. Oh, warna aslinya biru donker. Rubah ke biru terang, baru ke sini. Iya. Oke. Dan itu semua ngerjainnya di workshop lu sendiri? Di workshop gue sendiri, betul. Oke, Viva V Body Works. Jadi, Pak Rini itu juga owner dari workshopnya Viva V Body Works. Betul. Nah, disitu juga temen-temen bisa modif-modif mobil gitu. Dan sekarang juga lagi ada proyek lagi nih katanya. Lagi ada proyek lagi, gue lagi convert E36 Sedan ke E36 Coupe. Oke, itu bener-bener alternatif lah ya ibaratnya ya? Alternatif murah tapi ganteng. Tapi ganteng. Oke, jadi kalau misalnya temen-temen pengen tahu progres-progresnya, langsung aja pantengin di sosmed-sosmednya Viva V Body Works yang akan gue cantumin di deskripsi. Nah, kita bahas bagian depannya dulu kali, Rie. Ini buat bagian depan ini kan sebenarnya banyak banget yang udah diganti. Betul. Lu bisa jelasin secara detail satu-satu nih. Apa aja sih, Rie, yang udah diganti sebenarnya? Kalau untuk bodi eksterior sendiri, gue udah full conversion ke M3 Coupe dua pintu. Oh, kesana berarti ya aranya? Kesana, betul. Oke. Untuk cup mesin udah gue ganti, headlamp-nya juga, bumper depan, fender depan, moonroof, spion, fender belakang, bagasi, dan bumper belakang. Oke, itu udah full semuanya M3? Udah full semua M3 Coupe. Oke. Dan itu Ori? Ini fiber, Dura Flex. Kita produksi sendiri juga untuk body kit-nya semua. Oh, berarti ini made by Viva V Body Works. Iya, betul. Cakep banget hasilnya. Dan ini presisi plug and play ya? Plug and play, kita bisa fitting sendiri. Kita juga udah sering jual ke konsumen-konsumen. Oke. Berarti emang udah banyak yang pake ya? Betul. Kalau misalnya temen-temen punya M46, pengen dirubah juga modelannya kayak gini, itu bisa banget ya? Bisa. Ke semua seri M46 dari 318, 320, eh 323 ya? 325, 330. Iya, betul. Semua plug and play? Plug and play. Oke. Nah, selain dari itu, sebenernya banyak banget. Yang ini juga kan, apa yang dinamanya, Ori? Ini grill atas cup mesin yang buat washer airweaver. Oke. Bagian di depan grillnya juga udah coupe. Di samping ada grill fender. Oke. Udah bener-bener semua exterior full M3 coupe. M3 coupe? Iya. Oke. Dan itu kan sebenernya barang-barangnya susah dicari ya? Betul. Tapi kalau misalnya temen-temen yang nonton nih, pengen bikin, itu bisa? Bisa. Bisa dicariin? Bisa gue cariin. Jadi sebenernya, kalau yang kayak bodi-bodinya gue produksi semua, gue cetak semua. Tapi kalau untuk grillnya, depan belakang samping semua, itu gue part number original dari BMW-nya langsung. Oke, part number original BMW dan pasti bisa dicari. Dapet lah ya? Betul. Oke. Nah, ini juga cup mesinnya kan beda sebenernya dari yang standar ya? Beda. Oke. Ini bahannya apa? Fiber. Fiber? Fiber. Ini juga produksi dari Viva Vue? Produksi dari gue sendiri, betul. Oke. Jadi ini bener-bener dilihat dari dudukannya juga semuanya, presisi. Presisi. Pas, nggak lebih, nggak kurang, bener-bener plek-ketiplek bisa nempel ya? Betul. Oke. Nah, terus dari side skirt segala macem juga itu sama, Ri? Sama. Semua body parts itu kita produksi sendiri, kita cetak sendiri dari fiber. Cuma yang kita beli original dari pabrikannya langsung, ini grill depan, grill atas, headlamp, sama grill samping. Betul. Oh, berarti side skirt ini juga yang depan nih? Lips-nya. Lips-nya ya? Iya, kita ada cetakannya juga. Oke. Ini karbon di bikin juga? Gue karbon kevlar, gue bikin sendiri juga. Oke, gitu. Jadi pilihannya banyak, kayak bisa dicet biasa sewarna body. Bisa. Bisa di karbon juga. Betul. Karena kan ada teman-teman yang pengen seneng gitu loh orangnya ke karbon-karbon, itu bisa juga ya? Bisa juga, tergantung konsepnya mau kemana sih. Tergantung konsepnya mau kemana. Nah, kalau misalnya dari samping, apa aja nih, Ri, yang udah diganti? Kalau untuk samping sendiri, spion gue pake M3 Retrack yang original part number. Oke. Terus juga white body udah semua, side skirt udah M3 semua. Terus, apa namanya, di samping ini ada grill fender, udah gue ganti semua ke yang original part number. Oh, itu yang udah diganti-ganti semua ya? Betul. Karena bawaannya nggak kayak gitu ya? Nggak kayak gitu. Dan ini juga nggak white body sebenarnya. Nggak white body aslinya. Oke. Nah, dan untuk spionnya juga sebenarnya part number ya? Part number. Dan ada pilihannya juga sebenarnya yang nggak part number ya? Gue juga pun produksi spion yang fiber, bisa retrack juga seperti aslinya. Oke. Tetapi kebetulan gue punya yang part number, jadi gue pasang segalian. Betul. Oke. Sebenarnya kalau misalnya yang bikin fiber juga sebenarnya nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Dan itu alternatif biasanya buat teman-teman yang pengen harganya lebih murah. Lebih murah, betul. Tapi tampilannya sama. Nah, bicara sunroof nih, Ri. Ini nih sebenarnya kan bawaannya nggak ada sunroofnya, kecuali 330 ya? Iya, betul. Oke. Nah, itu lu pakai pasang dari mana, Ri? Gue pakai top cut dari E46 330-nya langsung. Oh, berarti ori yang nggak pasangan after market atap-atap ya? Itu kan setiap mobil beda-beda. Yang kita takutin kalau misalnya kita pasang moonroof after market, takutnya nggak presisi sama atapnya. Oh, sama atapnya. Betul. Itu nanti akan jadi masalah suatu saat nanti ya? Bisa bocor, bisa juga atapnya melengkung. Karena kan pasti ada dempulan, pasti dilas juga gitu kan. Karena ini top cut langsung nempel saat atap-atapnya? Betul. Oke. Itu juga sebenarnya kalau misalnya budget nih, Ri. Ngomongin budget. Kalau misalnya sunroof itu sebenarnya kena berapa kalau misalnya mau? Kalau gue pribadi, kebetulan lagi ada barangnya sama pasang itu sekitar 16. 16 sama pasang? 16 sama pasang. Itu udah terima beres pokoknya? Udah terima beres sama plafon yang aslinya juga. Oke. Udah gue retrim juga mau warna apa. Dan udah pemasangan, pengecatan semua dan garansi seumur hidup. Garansi seumur hidup kalau ada apa-apa ya? Kalau ada bocor. 16 juta doang. 16 juta doang. 16 juta doang itu di Viva V Body Works full pengerjaannya. Iya. Jadi teman-teman bisa pas lagi ngerjain, bisa sambil nonton, bisa sambil lihat. Iya kan? Biar teman-teman gak usah khawatir gitu loh, pengerjaannya akan gimana-gimana gitu kan? Oke, ini untuk bagian depan dan bagian samping. Kita coba cek ke bagian belakangnya ya. Oke. Untuk bagian belakang nih Ri, ini banyak banget juga nih parts-parts yang udah diganti. Mungkin dari atas ini apa aja nih Ri? Ini gue pake bagasi M3 CSL. Oke. Daktelnya, terus juga ininya udah berubah ke M3 CSL. Oh, sebagasi-bagasinya itu diganti? Sebagasi-bagasinya gue ganti, tapi gue plug and playin ke sedan. Oh, gitu. Jadi bisa di setting lah ya, biar bisa nempel. Betul. Jadi gue custom atasnya, daktelnya. Terus bagian sininya gue custom untuk plat nomernya, karena menyesuaikan M3-nya. Lalu gue bikin master-an body kit. Oh, bikin master-an body kit. Iya, gue bikin master-an. Jadi ketika nanti konsumen ada yang order, gue udah punya cetakannya. Jadi kalau misalnya temen-temen, biasanya kan orang-orang yang baru pertama kali punya BMW, pengen modif-modif, khawatir ya kan? Gimana sih gambarannya? Ini contohnya udah ada ya? Ini contohnya mobil gue sendiri. Oke. Dibangun sendiri, jadi tau ya gimana-gimana. Tau sela-selanya semua, betul. Nah, itu. Terus dari lampunya juga ini udah diganti ya? Udah, ini gue pake lampu M3, M46, tapi yang aftermarket. Oh, aftermarket. Karena yang original part number itu hanya untuk dua pintu. Oh, jadi gak bakal masuk mau gimana juga. Gak bakal masuk, iya kan. Oke, tapi ini tetep style-nya sama kayak yang coupe. Iya. Oke, dan ini LED ya? LED. Ini LED, oke. Terus ke bagian bawah nih, bumper sama diffuser. Bumper belakang udah M3, terus gue diffuser pake CSL yang double knapot. Udah gue carbon kevlar juga, dan gue pake quad pipe. Penal pot, jadi empat-empatnya aktif. Empat-empatnya aktif. Gak ada yang tipu-tipu. Gak ada yang tipu-tipu, pasangan-pasangan aktif semua. Oke, dan ini semua dibikin dari Viva V juga? Betul. Oke. Semua barang pokoknya dari gue semua. Oh, yang nempel disini semua dari situ di ya? Yang nempel disini semua hasil karya gue. Oke, jadi semuanya tau part-partnya ada apa enggak, pilihannya kayak gimana, itu lo tau semua ya? Betul. Oke. Nah, terus, kalau misalnya, sebenarnya kan style-nya ada banyak ya, enggak cuma M3. Kalau misalnya bumper itu, ada apa aja sih sebenarnya? Kalau untuk M46 sendiri, ada ACS, Brighton, Hard-G, M-TEC-1, M-TEC-2, M3 yang knalpot 1, ini M3 yang CSL, knalpot 2. Oh, oke. Berarti yang M3 pun sebenarnya bisa kalau misalnya mau pakai knalpot yang satu aja? Oke, tapi gambarannya kurang lebih sama kayak gini? Sama kayak gini. Oke, yang di Viva V sendiri bisa produksinya yang style apa aja nih? M3, M-TEC, Art-G, Hammond, Brighton, semua ada. Semua ada? Semua ada. Oh, oke. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau ngebangun M46, itu juga bisa? Bisa. Melulu M3 ya? Enggak melulu M3. Semua yang apapun itu ada gue cekan. Ada semuanya. Nah, selain dari itu, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa mobil ini bener-bener rebah, serebah-rebahnya, ya kan? Bener-bener nempel nih sama jalan. Ini berarti dia udah pakai AirSus, Sri? Kebetulan gue udah pakai AirSus Fancy, 2 titik, nggak pakai brand sih. Karena gue import langsung dari luar, dan gue masang sendiri di sini. Oh, masang sendiri di sini. Masang sendiri. Ini berarti kalau misalnya opsi AirSus, rekomendasi dari lu sebenarnya apa aja selain yang dipasang dari sini? Biar lebih enak dan nggak ribet itu, sebenarnya enak pakai manajemen. Pakai manajemen. Tapi karena waktu itu budget gue masih minim, gue pakai yang 2 titik. Jadi, apa namanya, termurah lah bahasanya. Oh, itu buat opsi paling murah. Opsi paling murah, betul. Iya. Oke, itu dia. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pasang AirSus, mau cari, itu bisa langsung ke Fahri hubungin ya, Ria? Bisa. Oke, itu budgetnya kira-kira AirSus dari yang paling murah sampai yang paling mahal kena berapa, Ria? Kalau budget AirSus itu 2 titik sendiri sekitar sama pemasangan, M46 ya? Iya. Ini kita bicara M46, sekitar 20 juta paling murah. 20 juta paling murah? Oke. Nah, itu teman-teman bisa hitung-hitungan tuh. Tadi kan udah sedikit-sedikit dikasih bocoran. Sunroof, terus body kit sama AirSus. Betul. Nah, itu teman-teman bisa langsung semuanya bisa dicicil ya, Ria? Bisa dicicil, satu-satu. Itu alternatif, biasanya orang yang ngebangun senangnya dicicil. Satu-satu, ya kan? Betul, betul. Atau teman-teman misalnya, Ria, pengen ini Ria, gue cariin ini dulu, mobilnya ini, 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 ini. Sampai semobil-mobilnya bisa ya, Ria? Bisa. Bisa. Ada sebagian konsumen gue itu order muka depan juga. Oke, muka depan. Muka depan. Jadi, fender depan kanan-kiri, kap mesin, headlamp, dan bumper depan. Oh, oke. Jadi, cuma bagian depan aja? Betul. Oke. Nah, sekarang kita ada di bagian dalam BMW M46-318 tahun 2001. Yang udah full convert ke M3. Iya. Nah, itu kan luarnya tadi udah full M3. Betul. Kalau misalnya dalamnya nih, apa aja yang udah diganti, Ria? Kalau untuk interior sendiri, yang pertama, udah full convert ke hitam. Oh, semuanya hitam. Semuanya hitam. Tadinya warna abu-abu. Oke. Terus? Terus juga, speedometer udah gue ganti ke M3. Setir udah gue ganti ke M3. Head unitnya juga udah ganti ke M3 yang model Eonon. Oke, yang Eonon ya? Terus juga, ini udah kita pakein carbon cue panel yang model piano. Oke. Kita udah pake armrest 330, terus kita udah pake spion tengah, punya 330. Oke, punya 330. Iya. Terus juga, jok sendiri udah pake M Sport Alcantara yang electric seat. Oke. Ini joknya M Sport Alcantara electric lagi ya? Betul. Kenapa gue pake M Sport? M Sport, karena M3 sendiri itu kan dua pintu. Oke. Jadi belakangnya itu gak masuk ke empat pintu. Oh. Makanya gue ke M Sport Alcantara. Ke M Sport Alcantara. Betul. Jadi masuknya ya. Dan M Sport Alcantara juga sebenernya ada dua ya? Ada yang manual, ada yang electric. Oke. Ini yang? Electric. Dan gue juga udah door trimnya udah gue ganti ke Alcantara juga. Ke Alcantara juga. Oke, berarti ini semua door trim-door trimnya itu udah diganti? Udah gue ganti. Oke. Tapi kalau misalnya dashboard sama aja berarti ya? Dashboard sama. Oke. Nah, kalau misalnya temen-temen yang lain pengen nih, karena kan sebenernya barangnya susah juga ya? Barangnya lo pengen susah. Itu bisa, Rhi, kalau misalnya mau pesat? Bisa gue bantu carikan juga. Paling PO sih biasanya. Oh, PO. Karena kan harus nyari dulu ya? Harus nyari dulu. Harus nyari dulu. Dan itu budgetnya berapa nih, Rhi? Kalau misalnya buat yang biasa sama yang electric? Kalau untuk yang electric sama door trim itu sekitar 20 juta. 20 juta? Kurang lebih 20 juta. Tergantung kesusahan barangnya, lagi susah pengen nyarinya. Oh, oke. 20 jutaan kurang lebih ya? Betul. Dan ini yang tadi bilang bahwa plafonnya juga udah diganti. Udah gue ganti ke warna hitam mengikuti M3. Sunvisornya pun udah gue ganti. Ini pake bahan yang sweat, bukan yang kulit. Oke. Karena aslinya kulit ya? Betul, karena aslinya kulit. Oke. Terus juga ini gue pake plafon aslinya top cut M4 tersebut. Oh, berarti gak yang custom-customan ya? Gak yang custom-custom. Berarti yang beli sunroof itu bisa dapet plus paketnya sama plafonnya. Udah gue retrim plafon pilar A, B, dan C. Oke. Itu termasuk semua paketnya ya? Udah termasuk semua tinggal pilih warna, plafonnya mau warna apa. Oke. Terus apalagi nih yang di bagian dalam yang udah diganti? Audio nih Rie, ngomongin audio. Ini audio udah diganti juga? Udah gue ganti semua. Oke. Untuk speaker sendiri, yang depan gue pake 3-way merek Mappletech. Oke, Mappletech. Mappletech. Terus juga power 4 channel Mappletech. Processornya Mappletech, monoblocknya Mappletech. Dan speaker belakangnya 2-way yang Mappletech. Oh, berarti ini full Mappletech? Full Mappletech. Oke, full Mappletech. Itu sebenernya kalau misalnya audio, ada berapa pilihan sih slider itu? Sebenernya audio itu banyak ya. Tergantung lo mau ke SPL, SQL, atau SQ. Oke. Gue sendiri sukanya ke SQ. Jadi lebih ke kayak kita nonton konser. Oh, suaranya? Suaranya. Oke. Karena kan sebenernya kalau misalnya audio itu relatif ya? Relatif. Tergantung seleranya kayak gimana? Tergantung selera, tergantung budget juga. Oke. Nah, itu misalnya kalau misalnya teman-teman mau bikin juga se-audio-audionya itu bisa juga ya? Bisa gue bantu. Karena gue sendiri di bengkel gue cuma ngerjain body dan fitting-fitting segala macem. Dan pengecatan, pemolesan, gitu-gitu. Untuk pemasangan kenalpot, mesin, metik, audio itu gue punya bengkel rekanan. Oke. Dan udah pasti itu? Gue yang tanggung jawab. Rekomendasi, ya kan? Kalau lo masuk ke bengkel gue, lo ngerjain di gue, gue bawa ke bengkel rekanan gue, gue yang pasti tanggung jawab. Oke. Jadi teman-teman keluar budget itu di estimasi nggak bakal jauh-jauh meleset ya? Enggak. Kecuali teman-teman mau nambah-nambah itu beda lagi. Betul, beda lagi tuh. Nah, kalau misalnya kayak gitu, ini berarti udah full luar dalam entry. Kita mau coba obrolin bahwa ini sebenarnya kurang lebih biayanya semua kena berapa? Dari awal beli mobilnya, terus modifikasi eksterior, interior, se-audio-audio sama Ayrsus. Biar teman-teman semua punya gambaran nih. Kalau misalnya pengen bikin mobil kayak gini juga. Gue sendiri sekitar 4 tahun pake itu, udah ngeluarin duit mungkin sekitar 500 juta. 500 juta? 500 juta. Oke. Untuk perbaikan dari mobil jogrok di bawah pohon. Udah ngecat sekitar 5 kali. Oke. Perbaikan mesin, interior, kaki-kaki, semua segala macem. Tetek bengek selama 5 tahun itu. Eh sorry, selama 4 tahun itu udah sekitar 500 juta. Kurang lebih 500 juta ya? Betul. Nah, tapi itu kan buat banyak banget yang udah diganti. Banyak udah gue ganti, mesin udah gue refresh semua. Matic-nya juga, kelistrikan, segala macem. Gue bener-bener normal semua. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman nih, mobil udah ada. Iya kan? Betul. Terus misalnya mobil oke, pengen diganti. Eksteriornya doang full. Kurang lebih biayanya kena berapa tuh? Kalau untuk eksterior sendiri, yang seperti ini kurang lebih sekitar 50. 50 ya? Itu udah dapet setelah kayak gini. Kayak gini. Itu dapet apa aja berarti? Jok depan, jok belakang, door trim, speedometer, setir, head unit, carbon panel, sama kre belakang mungkin sekitar 50. Sekitar 50-an ya? Oke tuh, teman-teman gimana tuh? Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngebangun mobil, udah tau nih contohnya kayak begini. Betul. Atau misalnya teman-teman punya budgetnya segitu, 50-60 jutaan, tinggal langsung kontek aja Pak Rie. Rie, gue punya nih mobilnya. Gue pengen dong dibikinin kayak lu misalnya, ya kan? Style-nya kayak gitu-gitu. Oke deh. Tinggal kontek aja Pak Rie. Tinggal kontek aja. Kalau mau dicicil pun bisa ya sebenernya? Gue bisa bantu nyicil, mau pelan-pelan ngebangunnya pun gue bisa bantu. Oke, jadi gak perlu khawatir nih. Gak perlu lagi tuh cari-cari sendiri, barang-barangnya segala macem. Khawatir barangnya gak nyampe, gak sesuai. Itu kan resikonya bakal lebih parah lagi. Bakal lebih parah lagi, betul. Apalagi kalau misalnya salah beli barang. Nah kalau misalnya ke pari, ibaratnya satu pintu ya? Satu pintu. One stop service. One stop service. Dari mobil lu standar sampai lu mobil kayak gini, bisa gue bantu. Bisa semua. Nah itu dia teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau modif-modif mobil, ataupun belum ada mobilnya, mau cari mobilnya juga bisa ke pari. Betul. Ya kan? Mau modifikasi bisa, mau beli body kitnya doang bisa, mau cari part-partnya doang bisa. Mau ngechat doang juga bisa. Mau ngechat doang juga bisa. Nah yang gue kelupaan nih baru kepikiran, pelek diri. Gue pelek pake Walkmaster L1 Ring 18. Lebarnya itu 10-11. Etenya minus 11, minus 19. Oke. Itu karena body white ya? Body udah white body. Gue udah tambahin spacer di depan belakang. Oke. Dan depan gue udah custom pake chamber plate depan, biar agak miring. Agak miring. Belakang udah gue custom chamber kitnya. Oke. Itu dia. Jadi kalau misalnya emang temen-temen juga nih harus bisa tahu bahwa kalau misalnya mobilnya pengen dibikin white body, otomatis peleknya harus lebih lebar ya? Harus lebih lebar, betul. Oke. Itu dia temen-temen. Kurang lebih budgetnya kayak gitu. Bahas mobil yang biru ini. Dan mobil ini juga udah warawiri ya? Udah warawiri, udah keluar kota. Mobil ini sendiri paling jauh gue pake ke Bali. Ke Bali? Tuh temen-temen. Kembali dengan kondisi kayak gini. Terus berapa bulan kemudian gue ke Surabaya. Berapa bulan kemudian gue ke Jogja, ke Bandung. Dan muter-muter lah pokoknya. Muter-muter ya. Dengan waktu yang berbeda-beda ya? Iya. Oke. Walaupun ini mobilnya cakep, gak takut lah ya buat dibawa. Gak takut. Kemarin aja gue bawa ini mudik gue ke Purworejo. Jawa Tengah. Ke Purworejo tuh bayangin. Dengan kondisi seperti ini. Aman-aman aja. Enak-enak aja sebenernya ya? Enak-enak aja. Tapi agak sedikit was-was sih. Iya sih. Ya wajar lah. Namanya juga mobil cakep. Betul. Pasti akan lebih perhatian lah ya. Betul. Pada sendirinya gitu. Nah. Jangan perlu khawatir nih kalau misalnya temen-temen mau ikut kontes juga bisa. Bisa. Terus juga jangan perlu khawatir bahwa mobil kontes itu gak bisa dipake harian. Betul. Ini alternatif lagi. Apalagi ini yang M43 ya. M43. Iya. Itu rekomendasi mobil yang mesinnya badak. Terus iris ya. Biasanya gak ribet. Irit juga. Paling irit mungkin di kelasnya. Paling irit di kelasnya. Itu dia temen-temen. Kurang lebih estimasinya. Kalau misalnya temen-temen mau bikin mobil. Dan ini dia review mobil yang M46. M43 318 2001 yang convert full M3. M3. Kupe. Oke. Kita udah bahas semuanya ini mobil Fahri sendiri. Ngebangun dari awal. Jadi udah tau slug-blugnya kayak gimana. Udah tau. Jadi temen-temen gak perlu lagi buang-buang duit. Kalau misalnya mau coba-coba bikin mobil ya kan. Betul. Jadi enak. Was-was. Jadi gak perlu lagi takut. Aduh budget segini. Tiba-tiba. Bengkak. Bengkak lagi. Itu kita menghindari itu. Karena sayang juga kan. Betul. Bisa-bisa buat beli peleks peran lagi. Jangan hati-hati juga ya. Lihat-lihat sosmed-sosmednya Viva V. Itu bisa-bisa keracunan nanti ya. Betul. Karena barang-barangnya barang-barang oke semua. Dan barang-barang yang agak-agak susah dicari juga. Agak-agak langka pun banyak di situ. Oke. Nah. Itu dia temen-temen. Kita di video kali ini. Bahas M46 yang full convert M3. Ini bareng Fahri dari Viva V Body Works. Jangan lupa. Yang belum subscribe. Di subscribe dulu. Dan kalau misalnya temen-temen kepo juga. Sama Viva V Body Works. Boleh nanti. Sosial medianya gue cantumin di deskripsi. Oke. Sekian untuk video kali ini. Thank you banget Tring. Thank you. Oke. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.